Nih, saya mau agak nyobong dikit ya, karena kemarin saya sempat jalan-jalan dan juga nyobain berbagai makanan khas Minang yang ada di Festival Kuliner Minang. Yang pastinya lama benar. Lama benar ya, tapi ngomongin masakan Minang nih benar yang tadi sempat kesebut-sebut dikit ya, yang kebayang tuh rendangnya. Benar. Gilei. Itiak ladu hijau ya kan. Aduh, aduh. Aduh, 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 pake nasi panas enak mas. Dan laper gitu ya. Jadi saya penasaran nih, kemarin tuh Mek makan apa aja nih di sana? Sabar dulu, tenang dulu, kita lihat langsung aja liputan ya. Gulai, rendang, nasi kapau, martabak kubang, dan masih banyak lagi. Ragam kuliner Sumatera Barat ini sukses menggoyang lidah saya dan juga para pengunjung The Fest, Piaman Fest, Festival Piaman Laweh di Blok M Square, Jakarta Selatan. Sejauh mata memandang, kebanyakan pengunjung adalah perantau yang ingin mengobati rasa rindu mereka sama kuliner tanah kelahiran. Cuma karena, apa namanya, kangen sama masakan Piaman gitu. Karena saya sendiri orang Piaman. Dan tiap weekend juga saya sama saudara nyari-nyari wisata kuliner lah. Di bagian sini dan kebetulan, kemudian di Instagram ada Festival Piaman. Makanya saya sama keluarga di sini. Dijamin puas, karena ada lebih dari 65 but sajikan kuliner legendaris khas Sumatera Barat yang sayang untuk dilewatkan. Terutama dari wilayah Pariyaman. Kayak sajian yang satu ini nih, daging nan empuk berpadu dengan bumbu otentik. Siapa coba yang berani tolak? Terima kasih, Jok. Nah, kalau sate khas dari Sumatera Barat biasanya kan bumbunya ada yang cenderung kuning tuh karena ada kunyit. Kalau dari Pariyaman khasnya adalah bumbunya itu lebih berwarna coklat dan cenderung kemerahan. Karena memang lebih banyak cabai dibandingkan dengan sate-sate yang biasa kita temui. Kita cobain ya. Kalau ini kuliner khas Pariyaman yang jarang ditemui di Jakarta. Salah lawak. Berbentuk bola-bola kecil, sajian ini terbuat dari adonan tepung beras berisi ikan atau udang yang digoreng hingga coklat keemasan. Kebayang dong gurihnya. Next, saatnya cari hidangan penutup. Makasih, Uni. Nah, ini nih salah satu kuliner yang susah banget didapet di Jakarta kalau lagi gak ada event khusus kayak gini. Ini adalah bika. Jadi terbuat dari tepung beras dan juga kelapa muda yang diparut kemudian diolah hingga menjadi bika seperti ini. Kita cobain ya rasanya. Biar makin kerasa suasana kampung halamannya, para penghujung festival ini juga dapat menikmati penampilan seni dan budaya Sumatera Barat. Termasuk nyanyi bareng kayak gini nih. Digelar oleh Persatuan Keluarga Daerah Piyaman, sayangnya festival ini berakhir minggu kemarin. Maverick Shari, Aris Satya, melaporkan untuk NET.